ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga back saja lancar oke kali ini saya sudah belikan fleksibel N71 ya yang ini bukan Ori ya KW ini saya akan coba nih tes apakah dengan diganti fleksibel kameranya bisa lagi ya oke saya akan bongkar ini harga Rp20.000 ya saya beli harganya Rp20.000 sudah terbuka nah ini fleksibelnya oke ini sudah saya order untuk fleksibel karena untuk mengecek komponen rusak di bagi handphone lipat slidding atau ya seperti itu ya memakan waktu ya karena mungkin lama ya untuk prosesnya oke saya akan masukkan dulu bagian mana oke ini saya lepas lagi ya oke ini fleksibelnya kita masukkan dulu seperti ini oke ini perlu hati-hati masangnya oke sudah terpasang dan saya akan mau tes dulu ya dengan cara seperti ini cara langsung saja nah ini saya langsungkan saja seperti ini benar-benar oke oke sudah nyala sudah nyala ya nyata fleksibel KW oke bukan original ya bisa juga ya saya tidak gagal oke kita coba tekan tombol 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 menu nya mana ya oh ini dia coba saya klik kamera langsung wah ternyata benar nah timbul kan kameranya nyala kameranya nyala nah jadi seperti ini ya biasanya kerusakan ada di fleksibel kalau kamera mati atau LCD blank putih blank atau tidak tampil hitam aja gitu ya oke lanjut saya akan pasang pasang oke kita rakit kembali seperti ini sedia kalah nah ini bagian ini kita harus lepas dulu ya kita harus lepas dulu seperti ini karena masang memang harus dikorbanin ya sayang ini supaya ini kan ada bagian cowak buat masukin apa namanya masukin fleksibel fleksibel utama jadi seperti itu dipasang dulu nah seperti ini kemudian ini kita pasang kita harus pasang dulu ya di sini di mesin dulu ya mesinnya kita pasang dulu ke casing nah seperti ini baru ini kita baut nah kita pasang dulu bagian ini ya apa namanya bikin impra kaca impraret ini kaca impraretnya oke langsung kita pasang mesinnya oke sudah terpasang lalu kita baut oke sudah kencang kita pasang dulu bagian ini ya seperti ini masangnya kita pasang dulu seperti ini baru tombol navigasinya kita pasang ya seperti ini seperti ini lalu kita baut oke sudah pasang bagian ini ya pasang bagian ini ya tombol tombol kipet bawah pemasangannya kita masukkan begini ya slide di slide ke atas nah hanya di slide ke atas aja klat ya oke 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 setelah itu kita pasang lem dulu ya bagian ini ya bagian ini kita lem dulu dengan lem LCD bisa dan tidak usah terlalu banyak ya oke sudah saya lem saya pasang tombol home nanti ini bekas lemanya saya akan bersihkan pakai dinner ya lalu saya karetin seperti ini supaya merekat lemnya mengeras ya kita to sampai kering ya ini sudah kering kita lepas karetnya ya jadi ada pengait ya bagian pengait nih kecil disini ujung nah ini kita masukkan ya nah seperti ini set lalu kita bagian sini masuk masukkan secara apa seperti ini lalu kita pasang bagian as kita pasangnya dengan kondisi kita pasangnya dengan kondisi langsung masuk langsung masuk sudah masuk dalam langsung fleksibel penutupnya seperti ini sudah terpasang penutupnya seperti ini sudah rapat kita pasang ini kita pasang ini penutup LCD ini kita pasang ya penutup penutup baut dibuka dulu nah pasang ya seperti ini nah ini sudah terpasang rapi ya sip tidak masang di sini langsung ya jadi pasang dulu disini begini nah ini kan dia tidak jatuh ya tuh masih begini baru kita masukkan nah seperti itu saja oke lalu kita nyalakan handphonenya ini tombolnya untuk tombol KW ini keras ya agak keras jadi agak tekan ya oke nyala untuk LCD ya saya tidak perbaiki ya karena masih lumayan jelas sih ya yang penting masalah kamera sudah nyala untuk kameranya mati dan sekarang sudah bisa hidup ya oke buzzernya speaker aktif tombolnya oke bisa semua tidak tidak ada yang macet ini kan kamera ya saya tekan ke ini saya pilih kamera oke kamera lancar ya kamera lancar sudah nyala kameranya untuk kamera depan gimana ya bisa gak ya kamera depan kita gunakan oh ya di option use second camera ya kamera depannya bisa ya terima kasih untuk mbak andriana sudah sudah bersabar karena ini sangat lama ya menunggu fleksibel utamanya ini fleksibel lipatnya karena kondisi kamera mati atau LCD blank atau speaker airpiece gak nyala itu atau garis-garis LCD nya garis-garis itu biasanya yang saya temui dari dulu di lapangan sering terjadi fleksibel yang kena kerusakannya oke terima kasih ya atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan menambah sedikit wawasan ya mengenai handphone jadul mohon maaf jika ada kekurangan dari saya salah kata dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati